Selamat pagi, hari ini kita akan tes produk untuk produk terbaru dari Hariken adalah XS5. Dan di sini kami menyediakan dua mobil yang sama yaitu Toyota Innova. Dan sama-sama kita akan mengadakan perjalanan dari Jakarta, Bandung. Untuk mengetahui bahwa konsumsi bahan bakar, perbedaan antara mobil yang menggunakan XS5 dengan mobil yang tidak menggunakan XS5. Di sini kita akan lihat konsumsi bahan bakarnya, apakah mobil yang menggunakan XS5 lebih irit atau tidak. Kita akan lihat perjalanan kita Jakarta, Bandung. Dan lokasi kita pada saat ini ada di Pombensin Fluid Penjaringan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi XS5 ke mobil. Caranya sangat sederhana, kita akan lihat sama-sama. Jadi di sini kita akan lihat produknya seperti ini. Dan dari XS5 ini terdapat dari tiga kabel. Dan kabel yang merah ini kita akan sama-sama pasang di positif haki. Dan yang hitam kita akan pasang di negatif haki. Dan kabel yang satu, yang panjang ini kita akan pasang di ground dan kita akan sama-sama melihat. Dan cara pemasangannya hanya sederhana cukup 5 menit saja. Dan pemasangannya kita bisa lihat sama-sama hanya di haki baterai saja. Tanpa mengumbah dari standar original mobil tersebut. Oke, sekarang pemasangan XS5 sudah selesai. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu 5 menit. Dan sekarang kita akan sama-sama menuju ke Bandung. Tentunya kita akan melihat konsumsi bahan bakar mobil yang menggunakan XS5 dengan mobil yang tidak menggunakan XS5. Oke, sekarang let's go. Kita jalan ke Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah tiba di Bandung. Dan jarak tempuh tadi dari Jakarta-Bandung sekitar 164 km kurang lebih. Dan mobil sudah tiba dalam keadaan semua baik. Dan kita sekarang ada di daerah Siamplas. Dan sekarang kita akan balik menuju Jakarta. Saya pemakai mobil Toyota Innova. Setelah saya mencoba produk dari XS5, trip yang saya lakukan perjalanan dari mulai Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta hasilnya sangat memuaskan. Tarikan lebih enteng, bensin lebih irit. XS5 luar biasa! Oke, ini adalah akhir perjalanan dari kami men-tes produk XS5. Untuk kita menguji konsumsi bahan bakar yang digunakan dengan mobil yang menggunakan XS5, dengan mobil yang tidak menggunakan XS5. Kembali kepada pom bensin yang awal, yang dari pagi yang berlokasi di Fluid. Dan malam hari ini kami juga kembali ke pom bensin yang sama, letaknya itu juga di Fluid. Dan kita sama-sama bisa melihat tadi dari hasil menggunakan XS5, tentunya mobil yang menggunakan XS5 terbukti. Dengan menggunakan XS5, mobil kita lebih irit bahan bakar. Dan tarikan mobil pasti lebih enteng. Selamat mencoba untuk produk XS5 ini.